Pemirsa Pemkap Ponorogo melalui Dinas Perdaku mengklaim bahwa stok minyak goreng curah di pasaran tercukupi. Selain itu, harga juga masih sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Meski ada wacana pencabutan subsidi untuk minyak goreng curah oleh pemerintah pusat, namun Pemkap Ponorogo melalui Dinas Perdaku Ponorogo mengklaim tidak ada gecolak terkait minyak goreng curah di masyarakat. Selain itu, kondisi stok minyak goreng curah saat ini juga aman. Bahkan untuk harga juga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurut Kepala Dinas Perdaku Ponorogo, B. Dianto menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum ada laporan dan gecolak di masyarakat terkait ketersediaan minyak goreng curah di pasaran. Minyak goreng curah itu setelah lebaran ini, Alhamdulillah, kondisinya stabil. Setahu kita atau pantauan kita, stok juga stabil, harganya juga stabil. Terbukti ini tidak ada satu pun keluhan masyarakat ya, tidak ada satu pun laporan atau keluhan masyarakat yang masuk dan pantauan kita di lapangan memang barang juga ada. Maka kondisinya ya stabil. Harganya berapa pak, per kilonya? Kalau harganya itu berpisah dari Rp14.500 sampai Rp14.500.000. Minyak goreng curah saat ini memang masih mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga untuk harga masih terjangkau. Ega Patria, JTV, Ponorogo.